Kabar kebakaran yang terjadi di rumah Hajah Isna yang berada di komplek perumahan Permata Asri menghebohkan puluhan warga. Ketika belasan mobil pemadam datang, diketahui api sudah melahap sebagian pelafon rumah. Untungnya atas kesigapan masyarakat setempat dan barisan pemadam kebakaran yang ada di zona setersebut, api tidak sempat membesar dan bisa dikuasai. Hajah Isna selaku pemilik rumah mengatakan insiden yang menimpa rumahnya ini dikarenakan adanya arus pendek listrik yang ada di balik pelafon rumah mereka. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 sore lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Saat mengetahui ada rumah yang hampir terbakar, warga langsung berhamburan keluar. Kejadian itu juga sempat membuat panik warga yang rumahnya tak jauh dari lokasi kejadian. Di malam harinya, kejadian yang sama juga terjadi di desa Tandun Hilir RT2. Menurut kesaksian pemilik rumah, api berasal dari arus pendek listrik yang berasal di rumah mereka. Walau tidak ada korban jiwa pada kejadian ini, barisan petugas pemadam kebakaran menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan waspada terhadap segala hal yang dapat mengakibatkan bencana kebakaran. Dari Tanjung, TV Tabalong melaporkan.